Setelah gabung di Aktivis Penele itu, saya merasa di antara banyak organisasi yang saya ikuti itu, saya merasa beda. Aktivis Penele ini beda dengan organisasi-organisasi lain. Kenalkan diri Anda. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Zakiya. Saya dari alumni Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, saya WOD Endi Afermi. Teman-teman sekeliling saya biasa memanggil saya Endi. Perkenalkan, nama aku Irwan dari Universitas Sulawesi Barat saat ini masih kuliah. Apakah Anda Aktivis Penele? Ya, betul sekali. Saya Aktivis Penele Alumi Diksarnas Angkatan 15, Makassar. Ya, saya Aktivis Penele dari Regional Makassar. Ya, betul sekali. Saya Aktivis Penele. Lebih tepatnya, saya alumni Diksarnas 15, Regional Makassar. Bisa nggak ceritakan bagaimana Anda bergabung menjadi Aktivis Penele? Ya, jadi ini agak sedikit komplikasi ya permasalahannya. Jadi, waktu itu saya titip pesan sama seorang dosen saya. Kebetulan dosen saya ini adalah pengurus Penele Research Institute. Saya titip pesan itu ke beliau kalau misalnya ibu ada kegiatan sosial, tolong saya diajak. Nah, kebetulan satu waktu yang lain, saya kebetulan bimbingan ke beliau. Dan beliau ngajak saya untuk ikut Diksarnas. Dan kebetulan Diksarnas Makassar waktu itu akan dilaksanakan nggak jauh dari saya bimbingan itu. Dan kebetulan waktu saya juga kosong waktu itu. Akhirnya saya ikutan Diksarnas. Awalnya sih ikut-ikut aja. Nah, pada saat ikut di Aktivis Penele itu merasa nyaman dengan kekeluarganya kuat. Kemudian juga kita sebagai pemuda itu terus digemeleng untuk peduli terhadap sesama. Selalu berbicara soal moralitas anak muda. Keduga untuk masyarakat ke depan kita sama-sama lebih baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di Aktivis Penele ada jenjang perkaderannya. Kala itu saya mengikuti jenjang dasar, yaitu Diksarnas, pendidikan dasar di Makassar. Sama menjadi Aktivis Penele, program apa yang sudah dilakukan? Sebagai background Anda, sebagai Aktivis Penele, program apa yang sudah Anda lakukan? Kalau aku kan Aktivis Penele, Angkatan 15, Diksarnas Angkatan 15. Nah, kami itu punya program keumatan namanya Abdi Penele. Nah, di sana itu kita bersama pelajar untuk berbicara tentang bagaimana sih pemuda tampil sebagai pemimpin masa kini yang saat ini moralitas kepemimpinan itu berdata level daerah sampai pusat itu kita kurang teladan. Juga kita di sana sama-sama mengajak para pelajar untuk peduli lingkungan. Nah, itu sih untuk singkatnya. Selama mengikuti Aktivis Penele di awal pendidikan dasar, kita diajarkan tentang mendesain aksi. Jadi dari melihat realitas masalah, lalu ini kita mengidentifikasi masalah tersebut, lalu kita konstruksikan dalam sebuah desain aksi. Jadi proyek keumatan Diksarnas 15 itu Abdi Penele. Nah, ini Abdi Penele ini kita ingin menjawab keresahan teman-teman dari Diksarnas 15, fokus kepada pendidikan. Di mana pendidikan kita sejak kecil, sejak teka, SD, SMP, dan SMA, ini sudah sangat dikooptasi dengan ideologi barat. Sehingga mental-mental anak mudanya adalah mental-mental asing. Nah, ini yang ingin dijawab sama teman-teman, bagaimana kita membuat pendidikan yang sifatnya informal, tetapi tetap bernuansa yang fun di outdoor. Jadi program keumatan kami dari alumni Diksarnas Angkatan 15 itu kami beri nama Abdi Peneleh. Jadi Abdi Peneleh itu semacam sekolah alternatif yang di mana kurikulum pembelajaran itu belajar dari alam, tentu dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai Luhur. Oke, seru nggak selama menjalankan program kegiatan dan selama kakak menjadi aktivis Peneleh itu? Tentunya seru banget, karena pada saat kita ingin merealisasikan mimpi kita, mewujudkan mimpi atau desain aksi yang sudah kami buat, kami membangun keakrapan dalam harmoni kekeluargaan, karena di aktivis Peneleh kita dalam menyelesaikan sesuatu, tidak diajarkan sesuatu yang sifatnya fungsional, tetapi kultural. Yang pertama, untuk di proyek kami itu, ya pasti seru banget, karena satu, kita merasa di sana kekeluarganya itu tinggi sekali. Kami aktivis Peneleh, kemudian para pesertanya itu benar-benar dilatih untuk kemudian, terus sama-sama peduli dengan lingkungan, belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang bagaimana sih menjadi pemuda yang bisa hadir sebagai pemuda yang berguna untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, gabung di aktivis Peneleh berguna-berguna banget, karena kita dilatih menghilangkan ego, kita tidak ada untuk saling menjatuhkan, kita betul-betul dilatih, banyak sih menjalin kekeluargaan, peduli dengan sesama, jadi serulah gabung dengan aktivis Peneleh. Seru, seru banget, karena dari program keumatan itu, kami belajar bagaimana mimpi kami bisa terlaksana dan kami aksikan, jadi bukan cuma wacana. Oke, bisa nggak kasih pesan-pesan buat teman-teman kita yang di luar sana, yang kira-kira belum bergabung menjadi aktivis Peneleh? Yang pertama, aku sendiri kan banyak ya ikut organisasi, nah cuman setelah gabung di aktivis Peneleh itu, saya kemerasa di antara banyak organisasi yang saya ikut itu, saya merasa beda, aktivis Peneleh ini beda dengan organisasi-organisasi lain. Oke, jadi sedikit pesan dulu ya, sedikit kesan dulu ya, jadi di aktivis Peneleh itu saya belum, saya mendapatkan banyak hal yang tidak saya dapatkan di tempat lain, jadi satu-satunya organisasi yang saya miliki, yang saya dalami itu cuman aktivis Peneleh, dan saya mendapatkan banyak pelajaran dari aktivis Peneleh, mulai dari bagaimana pandangan saya dalam bernegara, kemudian interaksi sosial, dan sebagainya. Nah, di sini kita, tadi yang saya sampaikan, tidak ada ego, kemudian yang kedua, betul-betul persaudaraan yang kita ini nomor satukan, kemudian yang berikutnya lagi, kita itu dilatih bagaimana sih kita pemuda hari ini dalam konteks Indonesia itu punya jangkar kebudayaan, kita sendiri tidak menjadi bebe-bebe peradaban, kemudian yang berikutnya juga, kita sebagai pemuda itu dilatih punya integritas, tidak tergantung sama orang lain, kemudian, nah yang menurut saya yang paling beda itu adalah kita dilatih untuk bagaimana menyimbangkan antara kemampuan rasio kita dan hati kita dalam hal ini, intuisi dalam konteks Islam, itu sih. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mengikuti diksarnas-diksarnas aktivis Peneleh yang dimanapun itu dilaksanakan dan kita membangun mimpi bersama. Pesan saya untuk teman-teman yang belum berkabung di aktivis Peneleh, silakan teman-teman mengikuti Instagram aktivis Peneleh dan sosial media aktivis Peneleh, tentunya teman-teman akan melihat jenjang-jenjang perkaderan dan tentunya teman-teman ikuti diksarnas yang dilakukan oleh aktivis Peneleh, terutama dalam waktu dekat, aktivis Peneleh akan mengadakan diksarnas Malang pada tanggal 26 Januari tahun ini. Oke, jargon dong tak untuk aktivis Peneleh. Oke, Peneleh, Zalbestur Aksi. Zalbestur Aksi. Zalbestur Aksi. Zalbestur Aksi. Zalbestur Aksi. Zalbestur Aksi. Terima kasih.